pemupukan pada tanaman cabai sangat penting untuk memastikan pertumbuhan yang optimal dan hasil panen yang melimpah cabai merupakan tanaman yang cukup doyan akan nutrisi sehingga pemberian pupuk secara teratur dan tepat sangat diperlukan untuk bisa menunjang pertumbuhan vegetatif dan generatif serta ketahanan terhadap hama dan penyakit biasanya fase vegetatif pada tanaman cabai merupakan tahapan pertumbuhan yang sangat penting pada fase ini tanaman fokus pada pertumbuhan akar, batang, dan daun yang kuat pemilihan pupuk yang tepat akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai pada fase ini jenis pupuk yang direkomendasikan secara umum, pupuk yang baik untuk tanaman cabai pada fase vegetatif mengandung unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium selain unsur hara makro berupa nitrogen, fosfor, dan kalium tanaman cabai juga membutuhkan unsur hara mikro berupa natrium dan klorida walaupun tidak dalam jumlah besar seperti nitrogen, fosfor, dan kalium tapi unsur hara mikro ini juga sangat penting untuk menunjang kesukuran tanaman cabai nah di video kali ini saya akan memanfaatkan garam dapur sebagai pupuk alternatif yang juga bisa menunjang kesukuran tanaman cabai sebenarnya penggunaan garam dapur untuk tanaman cabai bukanlah hal baru ya teman-teman karena garam dapur mengandung mineral berupa natrium dan klorida maka bisa digunakan untuk pupuk alternatif tambahan untuk tanaman ada beberapa manfaat garam dapur untuk tanaman cabai antara lain bisa meningkatkan pertumbuhan merangsang bunga dan buah pada saat fase generatif bisa juga mencegah serangan hama dan penyakit serta bisa menyeimbangkan pH tanah untuk cara aplikasi bisa dikocor dan disemprotkan ke tanaman lalu berapa dosis yang tepat dan cara aplikasi yang benar simak video ini sampai selesai mudah-mudahan bermanfaat selamat menikmati halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum lanjut ke inti video kali ini terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini bagi yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat datang dan silahkan subscribe agar channel ini lebih maju dan berkembang baik akan langsung kita praktekkan untuk penggunaan pertama garam dapur sebagai pupuk cair kita akan ambil garam dapur sebanyak 10 gram lalu dilarutkan di air sebanyak 1 liter larutan ini nanti akan kita siramkan di sekitar tanaman cabai pada saat fase vegetatif jika teman-teman tak ada timbangan bisa menggunakan takaran 1 sendok makan garam dapur tapi 1 sendok makannya agak kurang ya itu setara dengan 10 gram nah sudah larut kemudian langsung akan kita buat larutan yang kedua yang digunakan untuk penyemprotan atau penyeprayan tanaman cabai untuk larutan penyemprotan kita membutuhkan dosis 3 gram garam dapur kemudian dilarutkan ke dalam air sebanyak 1 liter jika tak ada timbangan bisa menggunakan takaran 1 sendok teh garam dapur itu setara dengan 3 gram ya teman-teman nah kita larutkan dengan sedikit air dulu garam dapurnya nanti akan kita masukkan ke semprotan atau ke sprayer jadi total airnya kita gunakan 1 liter nah kedua-duanya larutannya sudah jadi larutan yang pertama untuk pengocoran dan larutan yang kedua untuk penyemprotan ada hal yang harus diperhatikan juga jika tanaman menunjukkan gejala yang kurang bagus maka hentikan pemberian garam dapur tapi dari pengalaman dari awal penggunaan garam dapur sebagai pupuk alternatif tambahan untuk tanaman belum pernah saya mengalami tanaman itu keracunan atau mati karena garam dapur karena saya penggunaannya sesuai dosis yang dibutuhkan untuk tanaman nah ini ada dua tanaman cabai rawit yang ditanam di polybag yang kondisinya seperti ini kurang subur masih kecil dan terlihat pertumbuhannya agak terhambat ini yang satu cabai rawit yang biasa untuk makan gorengan dan yang satu lagi cabai rawit yang biasa digunakan untuk membuat sambal akan kita kocor dengan pupuk cair dari larutan garam sebanyak satu gelas air mineral atau setara dengan 200 ml sebelum melakukan pengocoran ini cabai rawit yang sebelah kiri akan saya lakukan potes pucuk agar percabangan tanaman cabai lebat nah sudah dipotes pucuknya sekarang saatnya penyiraman atau pengocoran dengan larutan garam sebanyak 200 ml untuk aplikasi kocor seperti ini bisa dilakukan 2-3 kali pada saat masa vegetatif tanaman cabai atau juga bisa dilihat dari perkembangan tanaman cabai jika dirasa tanaman cabai perkembangannya sudah subur cukup 1 kali pengaplikasian tidak perlu 2-3 kali nah ini saya kocorkan juga ke tanaman cabai rawit yang lain yang masih masa vegetatif atau masa pertumbuhan jika sudah memasuki fase generatif itu tidak perlu diaplikasikan lagi pupuk cair dari larutan garam jadi penggunaannya khusus untuk fase vegetatif atau fase pertumbuhan ya teman-teman nah ini saya kocor untuk cabai rawit juga ini yang masih masa vegetatif dan yang sebelahnya ini sudah mulai berbunga jadi ini tidak perlu dikocorkan larutan garam nah yang ini sudah mulai berbuah ini tidak perlu dikocorkan larutan pupuk cair garam dan yang sebelahnya lagi ini masih masa vegetatif jadi kita kocorkan 200 ml larutan pupuk cair dari garam nah ini teman-teman tanaman cabai rawit yang lain sudah mulai berbunga lebat ini sudah tidak diperlukan pupuk cair dari garam baik yang dikocor maupun yang disemprot ini terlihat hasilnya tanaman bebas hama jadi daun-daunnya hijau, segar, lebar, tak ada utuh, tidak keriting juga pertumbuhannya sangat bagus tanaman cabai rawit ini pernah diaplikasikan pupuk cair larutan dari garam sebanyak 2 kali karena saat fase vegetatif pernah terkena penyakit keriting daun sekarang cara yang kedua untuk pengaplikasian larutan garam dengan cara disemprot kita semprotkan ke seluruh tanaman cabai untuk pengaplikasian semprot bisa diaplikasikan 1 kali seminggu masa vegetatif awal jadi kesimpulannya garam dapur dapat menjadi pupuk alternatif namun penggunaannya juga harus dilakukan dengan bijak agar tidak merusak tanaman selalu perhatikan kondisi tanaman dan lakukan pengamatan secara berkala jadi penggunaan garam dapur untuk tanaman cabai sebenarnya bersifat opsional ya teman-teman jika kita tidak yakin untuk menggunakan garam dapur sebagai pupuk alternatif kita tetap bisa mendapatkan hasil panen yang baik dengan menggunakan pupuk organik atau pupuk kimia itu pilihan ya teman-teman baik teman-teman cukup sampai disini video tentang penggunaan garam dapur untuk tanaman cabai mudah-mudahan video ini bermanfaat jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like jangan lupa share dan subscribe sampai di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh